Semoga perjuangan para habaib kita, ulama kita, kiai kita, diberikan kekuatan oleh Allah SWT dan semua peserta semoga bisa mengikuti himbawan para ulamanya jangan terikut dengan hawa nafsunya karena kalau misalnya kita ikutin hawa nafsu kita yang disalahin para habaibnya, para ulamanya dan ini jadi bumerang untuk kita umat islam sehingga di media dikabarkan bahwa kiai dan habaib adalah sumber masalah maka jangan heran kalau nantinya para habaib dan ulama dibunuh-bunuhi akibat kita, makanya jaga diri kita jaga sikap kita patuh terhadap ulama kita dan jangan kalau yang ikut serta silahkan yang tidak juga tidak apa-apa dan doakan mereka namun yang ikut serta perhatikan kita hanya punya satu komando yaitu ulama dan habaib kita di luar itu jangan ikut campur karena banyak pastinya banyak orang yang ingin menggagalkan aksi super damai banyak ya jadi hati-hati jadi jangan apa, jangan hawa nafsu ya hawa nafsu dibungkus dengan kalimat jihad jangan bohongi diri kalian jangan bohongi diri kita ya karena Allah, karena Allah bukan karena hawa nafsu kita berangkat lillahi ta'ala minta rido Allah dan jangan ikut dengan hawa nafsu kita insyaAllah Allah akan menolong kita tapi kalau misalnya kita mengikuti hawa nafsu kita maka hawa nafsu kita tidak akan bisa menolong kita dan Allah sangat membenci orang yang mengikuti hawa nafsunya selamat menikmati